Pemirsa Kadis Kominfo Kabupaten Sorong menyerahkan piala bergilir kepada SMP Seminari A sebagai juara basket JKK Pertama SMP sekabupaten Sorong. Kadis Kominfo Kabupaten Sorong, Eliezer Kalami, berkesempatan memberikan piala bergilir berupa sebuah bola basket yang disediakan Bupati kepada pemenang basket bersama JKK Pertama SMP sekabupaten Sorong. Bola basket tersebut dibeli Bupati Sorong ketika menyaksikan suatu pertandingan basket internasional di Amerika Serikat beberapa tahun lalu. Kadis Kominfo Eliezer Kalami mengatakan penyerahan piala bergilir sebagai motivasi para pembasket muda, khususnya anak-anak SMP yang berprestasi di Kabupaten Sorong. Ia juga mengatakan selain sebagai motivasi, tetapi hal ini sebagai semangat mengerahkan generasi muda kepada hal yang positif serta menghindari mereka dari pengaruh-pengaruh negatif lainnya. Pertandingan basket yang diselenggarakan oleh pervasi, ini memberikan nilai positif untuk anak-anak SMP khususnya yang ada di Kabupaten Sorong. lebih khusus lagi kepada pelajar SMP sehingga mereka bisa meninggalkan hal-hal yang terbaik dan mereka selalu bisa meningkatkan prestasi mereka dalam bidang basket. Ia juga mengharapkan pervasi Kabupaten Sorong yang menggagas kegiatan basket tersebut dapat meningkatkan pertandingan basket lebih luas yang tidak hanya untuk anak-anak SMP, tetapi untuk tingkat sekolah SMP dan kalangan umum. Ketua Umum Pervasi Kabupaten Sorong, Amatus Turot mengatakan, setelah sukses dengan basket bersama JKK pertama, momen berikutnya anak-anak tersebut sudah harus berlatih, mempersiapkan diri untuk menghadapi ajang bola basket di bulan April mendatang. Tarina Pervasi akan menyelenggarakan pertandingan basket yang sama dan untuk tingkat SMP di tahun 2022. Secara benefit, kita dari Pervasi belum memberi keuntungan kepada Bang Papua, tapi Bang Papua tidak melihat itu, karena dia mau membangun anak Papua. Saya satu mana yang membangun Pervasi. Oleh sebab itu adik-adik yang baru sekolah, baru mana, kalau mau buka tabungan, buka apa, ingat Pervasi, ingat Bang Papua. Terima kasih, sekolah-sekolah orang keamanan, ingat Bang Papua. Dia ada yang tahu supaya dia akan berhubung Pervasi di waktu waktu yang akan datang.